Intro Edwin Senjaya kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Wusu Indonesia Jawa Barat kali ini untuk masa bakti tahun 2019 hingga tahun 2024 sebelumnya Edwin Senjaya sudah memimpin Wusu Jabar selama dua periode yang ini pada masa bakti 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 terpilihnya kembali Edwin Senjaya sendiri malui pemilihan yang dilakukan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Wusu Jabar tahun 2019 yang digelar di salah satu hotel di Bandung Sabtu pekan lalu Penderi Bandung Fighting Club BFC ini maju sebagai calon tunggal dan akhirnya terpilih secara aklamasi dengan didukung oleh 19 pengcap WI Kota dan Kabupaten yang menghadiri pelaksanaan Musor Prov dari total 22 pengcap anggota ada pun 3 pengcap WI Kota dan Kabupaten yang tidak menghadiri pelaksanaan Musor Prov adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Indramayu ditemui pasca pemilihan Soekartaris Jenderal PBWI Ngatino mengungkapkan secara aturan tidak ada yang melarang seseorang untuk memimpin ke pengurusan lebih dari dua kali jikapun ada aturan itu adanya dari KONI sementara untuk Wusu Indonesia tidak ada aturan seperti itu terlebih Edwin Senjaya terpilih secara aklamasi dengan demikian Ketua ANYOR terpilih dengan dukungan dari semua pihak oleh karena itu PBWI Wusu Indonesia pun tidak keberatan dengan hasil pemilihan tersebut kita mencari orang untuk BINAH, sebab BINAH itu tidak gampang dan di PBWI Wusu sendiri belum ada orang yang tegas namun kalau kita ngacau pada ketentuan KONI ya memang kita harus tinggal tapi faktanya kita lihat tadi kan juga aklamasi ya karena aklamasi tidak ada masalah karena untuk mencari BINAH ketua itu tidak gampang itu kan korban wujudah legalannya bukan hanya karena penuh jabatan korban ke tanggung jawab pembinaan atau gimana ya pasti kita kan sudah hafal dulu lama ya kan ke depan paling kan ada peningkatan, kita lihat kan peningkatan dari periode ke periode ya dulu kayak apa, sekarang kayak apa itu kan harapan ke depan ya karena PBWI juga mengharapkan kontribusi dari pembinaan di daerah nggak mungkin kalau daerah kakot, ya kita mendapatkan nanti dari mana sementara itu Edwin Senjaya mengatakan kembali memimpin Wusu Jabar ketiga kalinya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi dirinya selain harus mempertahankan raihan prestasi yang ditorehkan pada PON 19 tahun 2016 lalu dirinya pun harus membentuk ke pengurusan yang lebih baik dari sebelumnya karena harus diakui jika ke pengurusan sebelumnya pun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki khusus untuk pembinaan prestasi terutama dalam upaya mempertahankan raihan madali seperti pencapaian di PON lalu Edwin mengaku masih sangat optimis mampu mempertahankan prestasi tersebut meski secara persiapan sudah sangat tertinggal dibanding provinsi lain terutama dua provinsi pesaing Jawa Barat yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur hingga saat ini Wusu Jabar belum melakukan pelaksanaan sentralisasi karena terbentur anggaran bahkan untuk pelaksanaan pemusatan latihan daerah menghadapi babak kualifikasi pihaknya pun mengandalkan pembiayaan dari swadaya pengurusan dan pihak lain ya ini merupakan satu bentuk anak-anak yang harus kita pertanggungjawabkan dan sekaligus juga tantangan memang karena ke depan tentu saja akan semakin berat untuk mempertahankan prestasi apalagi untuk meningkatkan tapi saya kira dengan soliditas dengan kerjasama dengan silaturahmi dan kemauan untuk pekerja keras pulang insya Allah ke Jawa Barat ke depan akan lebih baik dan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam saluran pembukaan kita memiliki misi besar bukan sekedar dari sektor prestasi dan investisi tapi kita juga berharap Muzi ini jadi sebuah alat untuk pembangunan karakter untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dengan jalur olahraga tentunya mereka memiliki karakter yang pada akhirnya bisa memujukkan Indonesia ini menjadi sebuah negara besar kita PON 2020 tetap target utama itu di sana walaupun tentu saja ini juga kita menghadapkan ini sinergitas dengan PONI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena kita ikan sekali dengan anggaran ini tentu saja untuk mempertahankan prestasi kemaningan tentang anggaran yang tidak sedikit kita tahu beberapa daerah seperti DKI, Jawa Timur, selain dua tuan rumah tentunya mereka sudah lebih dulu lari ya untuk mempersiapkan nah kita ini harus mengejam karena kredikat duara umum itu diberat untuk mempertahankan daripada merebut tim sepatu roda Jabar berhasil finish di peringkat ketiga pada babak kualifikasi pekan olahraga nasional 20 tahun 2020 Jabar berada di posisi ketiga dengan mengoleksi dua emas, empat perak dan empat perunggu di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur yang berada di peringkat pertama dan kedua pada babak kualifikasi ini, dua medali emas Jabar disumbangkan oleh Radhika Rais Ananda di nukor 500 meter sprint, serta Selama Fitra Dewi di nomor ITT 500 meter sementara medali perak dirai melalui Alfallah Triadi di nomor ITT 300 meter nomor beregu ITT Putra 300 meter dan beregu Rilei 3 km Putri dengan hasil tersebut, maka Jawa Barat berhak meloloskan sembilan atletnya ke ajang pekan olahraga nasional 20 nanti di Papua Pasalnya, untuk cabang olahraga sepatu roda, kelolosan atlet menggunakan sistem kuota berdasarkan peringkat akhir babak kualifikasi dimana peringkat pertama mendapatkan kuota atlet sebanyak 11 atlet, kemudian peringkat kedua dengan 10 atlet, peringkat ketiga sebanyak 9 atlet, dan seterusnya Menanggapi hasil babak kualifikasi tersebut, Ketua Umum Peng Prof. Por Seresi Jabar, Eri Sudrajat mengatakan dirinya cukup senang dengan pencapaian anak asuhnya Pasalnya, pihaknya hanya menargetkan meloloskan 8 atlet saja awalnya tetapi ternyata kini meloloskan sembilan atlet kalau kita bicara jabar ya, ya jabar memang kita kan gak muluk-muluk karena kita sudah tahu apa yang akan besok dipertandingkan di Papua ya utama dengan nomor-nomor, dengan jumlah kauta makanya kita sejauh-jauh hari, saya sudah menargetkan gitu ya utama lolos, tidaknya kita dijabar karena saya tidak mau berbicara pon, tidak mau berbicara mendali di pon tapi bicara bagaimana caranya kita bisa lolos yang dulu lah, kita kemarin target kita 8 orang yang kita minta lolos itu tapi kenyataannya kan kita mendapat sembilan gitu ya karena sudah jelas, kita sudah tahu bahwa banyak peserta, walaupun kita menolongkan banyak tim itu walaupun kita dapat emas juga, semuanya juga tetap aja jatahnya sudah, bukan jatah, sudah diatur sistem ranking lebih jauh Eri Sunderajat pun berharap ada perhatian yang lebih dari pemerintah provinsi terkait sarana latihan untuk tim pelat dan sepatu roda jabar di lintasan Saparwa, kota Bandung pasalnya kondisi lintasan di Saparwa sangat jelek dan cukup berbahaya untuk digunakan padahal pihaknya menginginkan pelaksanaan pelat dan digelar di Bandung agar lebih maksimal untuk saat ini proses latihan tim pelat DAPON sendiri digelar di Bekasi namun secara pelaksanaan masih banyak kekurangan dan tidak maksimal pelaksanaan BK di kita di Kabupaten Bekasi ya berarti kan di Jawa Barat tapi DKI bisa latihan di tempat kita gitu malah mereka sudah di tahun-tahun kemarin sudah latihan di sana gitu kenapa dia bisa latihan di sana kemarin lagi lah DKI sudah siap-siap dalam arti mengenai masalah dana gitu ya kalau kita kan bicara Jawa Barat kita sudah terima kasih kalau di Jawa Barat kita manfaatkan dana itu di 5 daerah misalnya DKI, Jatim, Jateng ya ya itu mereka semaka tim pelatihannya juga sudah di luar DKI mereka untuk berbicara bicara apa bicara untuk meloloskan BK PON ya sudah mereka sudah berlatih di sana tapi alhamdulillah kita kemarin anak-anak berjuang kita mendapatkan 2 emas 2 emas, 3 perak, 4 perumuh lah ini juga barangkali sebagai bahan evaluasi kita ke depan bahwa untuk mengadah BK PON itu ya berkonsentrasi bisa-bisa ya kami mengimbau lah ya kalau kita menginginkan besok berhasil di mana? di Papua ya sarana kita lah walaupun bukan hanya sarana latihan peralatan kita juga terus terang kemarin kita Jawa Barat sedikit empat-empatan ya karena sampai 2 hari bertanding itu kita ban aja masih belum komplit ya ya mudah-mudahan kita ke depan akan lebih siap lagi tadi ya kita minta dukungan kita masalah latihan kita nih siapa ruang mudah-mudahan Pak Gubernur ketua PON ini bisa merekomendasi lah karena kalau tidak kita di mana latihan kita ya Spotlover sebelum kita pengakhiri spot arena hari ini saya mau mengingatkan mengenai manfaat dari MyBio Susu Colostrum antara lain meningkatkan daya tahan tubuh meningkatkan energi dan juga tanpa gula tambahan dan dapat dikonsumsi bagi penderita diabetes Spotlover sudah 30 menit saya menemani Anda itu artinya saya sudah harus pamit mundur diri terima kasih telah menyaksikan spot arena hari ini dan jangan lupa untuk terus menyaksikan spot arena setiap hari selasa malam hanya di Bandung TV saya Nazla Afifa beserta krim bertugas mengucapkan terima kasih sampai jumpa dan salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!